Intro Pudis-pudis kesayanganku yang selalu setia nungguin makan Recher Semoga kalian senang dan sehat ya Gimana, ngomong-ngomong udah ada rencana belum nih buat makan malam nanti apa? Mau makan apa? Emang sih kadang-kadang tuh bosen ya sama makanan yang itu-itu aja Makanya Robert Chennya gue mau kasih rekomendasi makan nih buat kita semua Siapa tau bisa jadi menu makan malam kalian nanti, ya kan? Hai Pudis, aku Robert Chennya gue Sekarang aku di jati makmur Aku lagi pengen makan karena lagi lapar banget A, B, T, L Ayam, Bebek, Tulang Lepas Yang lepas apanya Ipudis? Jadi penasaran ya gue Daripada penasaran, yuk ketendak aja yuk Ayo loh, apanya tuh yang lepas? Katanya sih tulangnya ya Pudis Eh berarti ini tanpa tulang gitu ya? Jadi ikut penasaran nih Kalau Pudis warga jati makmur Kayaknya udah gak asing nih sama ayam bebek tulang lepas yang satu ini Atau jangan-jangan emang udah jadi makanan favorit kalian ya? Udah langganan ya? Tapi sebagian Pudis lainnya tentu penasaran kan sama ayam bebek tulang lepas ini Karena belum nyobain, ya kan? Yuk cobain bareng sama makan Recher Kita intip dapurnya aja yuk Robert Ayamnya udah tersedia tuh Pudis Tinggal digoreng, gak usah pake lama-lama digorengnya juga Kalau sekiranya udah tercampur minyak dan lumbunya meresap Langsung abis itu siap buat dibakar Waduh-waduh pake atraksi segala nih Serem juga ya Pudis Mas biasa aja dong Ngajak berantem nih Tenang-tenang bukan lagi ngajak ribut kok Itu masnya tuh lagi mau bakar ayam Oke Pudis, nah sekarang mulai proses pembakarannya seperti ini Wah Robert jadi penasaran tuh Pudis Pengen nyobain atraksi juga ya kaya abangnya tadi Kira-kira berhasil gak nih? Ya Pudis ngekluar apinya Oke Pudis Jadi tadi tuh kenapa dibersin seperti itu Biar gak ada kotoran disini Pudis Jadi biar lebih bersih Ya gak mas? Gak Pintar masnya, oke Ya gagal kan Maklum ya Pudis Masih pegawai magang nih Bercanda-becanda Kan soalnya belum ahli tuh bikin atraksinya Yaudah lain kali aja ya Nyoba lagi Robertnya kan udah lapar juga ya kan Eh ternyata tadi itu ngomong lu bukan atraksi loh Tapi itu emang ada maksud dan tujuannya Pudis Bukan cuma untuk hiburan semata Ini untuk membersihkan sisa-sisa bakaran ayam Yang masih tertinggal Oke sini dong Biar aku bantuin Oke nice Dibalik-balik Pudis Yuk dibantu yuk Jadi apa yuk Prok-prok-prok Loh kok kayak lagi suap sih? Ini bumbu bakarannya cuma pake kecap yuk Pudis Saos Terus jeruk lemon nih Supaya makin segar Dan juga madu Pudis Biar manisnya alami Jangan lupa dibolak-balik ya Supaya matangnya sempurna di semua sisi Baluti ayam dengan bumbu bakarnya juga Jangan setengah-setengah Biar makin nendang nanti rasanya Nah kalo udah matang langsung aja disikat nih Eh diangkat maksudnya Hahaha Waduh ini kayaknya udah bener-bener keroncongan ya dari tadi ya Abis ngeliatinnya udah enak banget sih Jadi gak sabar deh pengen cobain Yang jelas ya Pudis Ini aromanya wangi banget Siapa coba yang gak tergoda sama aroma yang kayak begini Hmm yuk Robert Langsung kita icipin Pudis Katanya gak ada tulang ya Lah ini apa tulang nih Cobain aja deh Penasaran Katanya nanti kan tulang lepas Masa ada tulang gimana ya Walah ternyata judulnya doang Aslinya sih tulangnya masih nempel Pudis Tapi karena di presto Jadi seolah-olah tuh tulangnya lenyap dan lepas Padahal tulangnya empuk banget loh Dan bisa dimakan Yaudah daripada penasaran dan malah bingung Mending langsung aja dicipin cip Tapi tulangnya lembut loh Pudis Nah jadi gini Pudis Mereka ini masak itu menggunakan pake pesto Karena pake pesto Jadi tulangnya jadi lembut Maka kalo lembut itu bisa diginiin Dipotek-potekin Tuh Tuh lembut Tuh kalo udah icipin jadi paham kan Kenapa namanya ayam bebek tulang lepas Tulangnya sampe bisa dimakan gitu Keriuk-keriuk loh rasanya Enak nih Pudis Kalo tulangnya aja sampe keriuk begitu Kebayang dong dagingnya selembut apa Yes Selembut kasih sayang ibu Liat tulangnya jadi lembut Dan bisa dimakan Dan dia ada tiga macam sambal Ada sambal hijau Sambal merah Sambal Ada terasi ya Emang ya sambal itu mempersatukan kita Pudis Mau lauknya ayam Atau bebek Kalo udah pake sambal sih Udah pasti gak kaleng-kaleng deh Alias lazis Berarti nih warga plus 62 afli kayaknya ya Sukanya sambal Tinggal pilih aja nih Mau sambal yang mana Bebas semuanya Lazis Pudis Enak Tekstur daging lembut banget Wangi Dan bumbunya gak pelit lagi Dan aku suka sih tulangnya lembut Udah dimakan Nah bedanya nih Pudis Daging bebeknya nih lembut dari bebek lainnya Dan tulangnya bisa kita makan secara bersamaan Teksturnya tuh lembut Buri Bumbunya berasa Pedas manis Pokoknya enak deh Yaudah sekarang aku mau nyumbin pake nasi deh Aku mau cobain bebek pake nasi Bagi warga plus 62 Wajib nih hukumnya ya Apapun lauknya harus pake nasi Iya kan Supaya berasa kalo udah makan Kalo gak pake nasi Ntar judulnya ngomil lagi Iya ngomil bebek Wih ngomil kelas berat dong Secara nih Kalo orang Indonesia kan Belum makan nasi Ya tetap aja judulnya belum makan Meskipun udah masuk tuh Dua mangkok bakso Atau lain-lain ya Jangan ngeplit bumbu Sama tulangnya lembut juga Karena aku mau nyobain Ayam bakar pake nasi Racik-racik dulu yuk Supaya makin lazis nih pas masuk ke mulut Oles-oles sambal ya Aduk deh semua nasi Wih mantap Ini pas nih Enak banget Aku emang pecinta ayam bakar Tapi ini enak banget ayam bakarnya Wangi juga Dan teksturnya tuh Pas digi gitu Lembut banget Jelas wangi ya foodies Karena bumbunya meresap banget sempurna Sampai ke tulang-tulangnya Oh iya Ayam yang dipake juga nih Ayam kampung Jadi makin nikmat banget Meskipun ayam kampung Tapi karena sudah melalui proses panjang Saat dimasak Jadi gak ada alop sama sekali Aku mau campur ayamnya sama kangkung Kangkung Ayam bakar Sambal dan nasi hangat Aduh apalagi coba yang kurang Perpaduan yang sempurna banget ini foodies Buat dimakan bareng-bareng Lazis Foodies Bebek goreng Ayam bakar Plus dikasih juga laparnya Sambal-sambalnya Emang cocok banget foodies Kalau kalian gak suka ayam atau bebek Tenang ada menu lainnya juga kok disini Ada lele Ikan bawah Ikan nila Dan berbagai olahan sairan Tapi emang yang paling diburu pelanggan Ya ayam dan bebeknya sih Oh iya Harganya juga receh banget loh foodies Mulai dari 20 ribuan nih Udah bisa makan Lazis Ini dia foodies Makan receh Harga receh Tapi rasanya gak receh Terima kasih